Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa waktu lalu kita kedatangan motor Yamaha N-Max Rungkat seadanya-adanya besti Ibarat katanya yang selamat tuh crankcase doang ya guys ya Yang lainnya udah rungkat semua part-part Dan ownernya ini babeh-babeh muda ya guys ya Dan pengen bikin langsung 63 free Mohon tiar dah lo Oh rasa pilih bro Pernasaran sama videonya kayak gimana? Jadi simak videonya sampai habis Jangan di skip-skip dan dilanang ketawa Disini posisi permesinannya udah kebongkar Sampai belah mesin nih guys Mari kita lihat kondisi permesinannya sama-sama Untuk kondisi headnya ini Sudah sangat amat buruk rupa Tapi gak usah kita peduliin Nanti kita bakal ganti baru yang klep gede Untuk kondisi water pumpnya ini udah jebol Yang mengakibatkan air radiator Masuk dan bercampur dengan oli besti Dan bikin overheat juga Terus untuk kondisi noknasnya ini tuh Udah kemakan parah Dan bearingnya pun juga oblak parah nih besti Untuk kondisi pelatuknya ini Alhamdulillahnya masih aman guys Terus untuk kondisi blok sehernya ini Udah ukuran 63 ya guys Ya cuman ini tuh tanam boring Dan kondisinya udah baret besti Otomatis olinya bakal jadi vampir Dan menyebabkan ngebul ya guys Untuk kondisi tonjokan ketengnya ini Udah akal-akalan nih besti Yang bisa bikin suara berisik pada motor guys Selanjutnya kita lakukan pencabutan Pada part-part headnya Untuk kondisi pair clap ini Udah pake racing Gak tau pake punya apaan Cuman ini terlalu keras guys Terus si tatakan pair clapnya pun Juga gak ada ringnya ya guys Ya biasanya tuh harusnya dia ada ringnya gitu dah Selanjutnya untuk kondisi clapnya tuh Udah besar guys Udah rubahan juga nih besti Pake 1821 mili ya guys Oke guys Mari kita langsung masuk ke pengeksekusian Pada permesinannya Buat yang nanya ini ngapain Jadi kita mau membuat oil jet nih besti Ini bertujuan untuk meningkatkan pelumasan oli Pada area bloknya guys Setiap mesin menyala Dia akan menyemprotkan oli Melalui si tiangnya ini ya guys Ya dia tuh ada lubang kecil gitu guys Di sebelah kirinya guys Dan ini dia setelah sudah jadi ya dadi JAS GANG JAS PAR Untuk kruk asnya disini kita pakein Produk dari BRT ya guys ya Buset Oras pele Siapa lagi nih Langsung kita lakukan pemasangan Pada si kruk as barunya ini guys Tinggal kita temblokin aja Si kruk asnya sampe ngeplak Pokoknya guys ya Habis itu kita pasangkan Baut-bautnya secara keseluruhan Dan setelah terpasang Untuk headnya disini Kita pakein RX-7 Racing Diameter 22.3 ya guys Buset Oras pele ya guys ya Kita lakukan pemortingan Pada si headnya ini Oleh dokter Ipang Dan ini dia hasilnya JAS GANG JAS PAR Oras pele Untuk part bagian head yang kita ganti disini Ada shield clap kita pakein Jujuk Keeper clap kita pakein RX-7 Racing Tipe hard dan knock on ice Kita pakein RX-7 Racing Tipe RS-1 nih besti Langsung saja Kita lakukan perakitan secara keseluruhan Pada part bagian headnya nih guys Kita pasangkan Clap, seal, clap, pair, clap Serta pelatuk Dan pen pelatuk bawaan Si headnya ini guys Anjay Dan ini dia setelah head Sudah terakit secara keseluruhan JAS GANG JAS PAR Untuk block set share Kita pakein RX-7 Racing Ukuran 63 mili Langsung kita susun-susun Siring pistonnya ini Dan langsung kita pasangkan pistonnya Ke stangnya ya Terus kita pasangkan Paking block Dan sudah kita lakukan pengeleman Beserta blocknya ya guys Karena rantai ketengnya ini Yang sebelumnya udah kendor Disini kita ganti baru Original Nah kita pasangkan Pada si rantai ketengnya Terlebih dahulu ya Terus untuk paking headnya Disini kita ganti baru Pake Asuka Tembaga guys Langsung kita lakukan pengeleman Dengan menggunakan P-lock packing Secara merata Kalau udah Tinggal kita pasangkan Si packing headnya ini Beserta head Yang sudah kita rakit tadi Secara keseluruhan guys Tidak lupa kita kencangkan Mur-mur bagian headnya juga ya Dadeh Dengan menggunakan Kunci torsi Supaya presisi hasilnya Selanjutnya Kita pasangkan Si spoolnya kembali Beserta magnetnya ya guys ya Karena gear 1W Yang sebelumnya Sudah rungkat Jadi disini kita ganti baru Original Yamaha Langsung saja Kita lakukan pemasangan Pada gear 1W Barunya ini Lanjut Sekalian Kita lakukan pergantian Pada silk kruk asnya ini Dan langsung kita pasangkan Si silk kruk as Barunya ini Dan kita tutup kembali Dan tinggal kita pasangkan Baut-bautnya Secara keseluruhan Lanjut Kita lakukan pemasangan Pada si gigi sentriknya ini Karena tonjokan keteng Yang sebelumnya Sudah rungkat Jadi disini kita ganti baru Original Yamaha Jadi langsung saja Kita lakukan pemasangan Pada si tonjokan keteng Yang barunya Ini nih bestie Terus tidak lupa Pastinya Kalau ada perubahan Noken as Pastinya ada perubahan Pada setelan clap Jadi disini kita lakukan Penyetelan clap kembali ya guys Dan kalau udah Tinggal kita tutup kembali aja Si cover headnya Ini nih bestie Untuk throttle bodynya Kita pakein Eric 7 racing Diameter 34 mili guys Dan beserta velocitynya Dan ini dia Setelah throttle body Sudah terpasang Dengan baik Just King Just Par Terus karena si water pump Yang sebelumnya udah jebol Dan kondisinya udah mengenaskan Bahkan bautnya patah di dalam guys Buset dah Otomatis udah sangat Tidak memungkinkan Kita pasangkan kembali Atau kita akal-akalin guys Jadi kita ganti baru Original Yamaha Si water pumpnya Ini nih ya bestie Langsung kita lakukan Pemasangan Pada si water pumpnya Ini nih guys Gak mungkin dong Motor udah spek kayak gini Kita pakein injekto standar Atau debit bensin yang rendah Jadi disini kita pakein Yang lebih boros Yaitu RX 7 racing 200 cc Dan ISC nya Supaya langsamnya Bisa kita atur Jadinya kita pakein Manual dari RX 7 racing Oke Bagian permasinan Secara seluruhan Sudah selesai guys Sudah terpasang juga Selang-selang radiatornya Mari kita beralih Ke CVT nya DAD Untuk kondisi rollernya Ini masih dipakein Yang standar Dan kondisi kipas pulinya Ini sudah kemakan Atau sudah usia ya guys Terus untuk kondisi Rumah rollernya pun Sudah tidak layak pake Ya guys ya Ya Allah Kondisinya capek Tapi pokoknya diliat Untuk kondisi slidernya Ini sudah berisik Mbak-mbak Jepang Untuk mangkoknya Disini orangnya Sudah di borbor Dan sudah di kartel Juga besti Cuma kartelannya Sudah habis Waktunya pengkartelan ulang Untuk kondisi Per CVT nya Disini masih dipakein Yang standar Dan per gandanya Sudah pake yang racing Cuma gak tau Pake punya apaan Untuk kondisi Kampas gandanya ini Sudah tipis banget Dan untuk kondisi Silpuli slidingnya ini Sudah bocor juga ya guys Silpuli slidingnya Untuk part yang kita ganti Di CVT nya Ada fun belt Kita ganti baru Original Per ganda kita pakein 1500 RPM Dari RX7 Racing Terus rollernya Kita pakein 10 gram Dari RX7 Racing Dan per CVT nya Kita pakein 1000 RPM Dari RX7 Racing Kampas ganda Yang udah habis tadi Disini kita ganti baru Pake Daytona ya besti Untuk kipas puli Serta rumah rollernya Disini kita ganti baru Yang sudah kita bubut Serta kita kerok Jalurnya ya guys Ya tuh Buset Tidak harus pele Pokoknya guys Tinggal pasang doang Pokoknya Untuk mangkoknya Juga disini Kita ganti baru Yang sudah di board Dan sudah di kartel ya guys Saat setuat buat Kita lakukan pemasangan Serta perakitan Penyusunan pada part-part CVT nya Ini guys Kita pasangin dulu Roller rollernya Seal puli sliding Yang udah bocor tadi Disini kita ganti baru Langsung kita pasangkan Pada si seal puli sliding nya Ini Setelah itu kita pasangkan Secara keseluruhan Part-part CVT nya Ya guys Setelah semuanya Sudah terpasang Tinggal kita pasangkan Kembali si bug CVT nya Ini aja ya Terus untuk Dynamo starter nya Supaya starter nya Lebih mudah dan kuat Kita ganti baru Pake TWH racing nih besti Anjay Pelangi-pelangi gitu guys Warnanya ungu janda Katanya palen mah Terus untuk busi nya Kita ganti baru Pake ngek andalan kita Langsung kita lakukan Pemasangan Pada busi barunya Selanjutnya Kita lakukan pemasangan Pada arm nya kembali Terus kita pasangin juga Signal port nya Dan juga engine mounting nya Ini tuh karena yang sebelumnya Dia pake down rough Dan udah penyok Jadi disini kita ganti baru Original ya dadeh Karena kita gak pake Down rough Down rapan ya guys Dan ini dia Setelah seluruh Permasalahan permesinannya Sudah terselesaikan Dengan rapi Tinggal kita pertemukan kembali Antara mesin Dan rangka nya ya guys Setelah itu Kita pasangkan Kabel-kabel Soket-soket Secara menyeluruh Dan setelah terpasang Untuk oli mesin nya Disini kita ganti baru Pake federal racing Langsung kita tuangkan oli nya Dan ini dia Currrr Untuk oli gardan nya Disini juga kita ganti baru ya guys Pake Yamalube Andalan kita Langsung saja kita tuangkan Si oli gardan nya Ini nih bestie Tinggal kita isi air radiator nya kembali Sambil dinyalakan Sambil menunggu Yadeh guys ya Setelah selesai Tinggal kita lakukan Pengkalibrasian Dan kita bakal Rayen plus Test drive Sebelum dilakukan Dino nantinya Tidak 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih